Puluhan karyawan NET yang tengah bekerja Kamis Dinihari terpaksa harus dievakuasi keluar gedung akibat ancaman bom lewat pesan singkat. Evakuasi berlangsung tertip tanpa ada kepanikan. Tim Brimo Polres Metro Jakarta Selatan dan tim Gegana dari Polda Metro Jaya segera melakukan sterilisasi di kantor NET Gedung The East. Pemeriksaan menggunakan metal detektor dan peralatan deteksi bahan peledak. Tak hanya di Gedung The East, namun studio NET di kawasan Guru Mukni Jakarta Selatan juga diperiksa. Selama hampir satu jam, sterilisasi dilakukan oleh tim Brimoop dan Gegana Polres Metro Jakarta Selatan. Hasilnya tidak ditemukan hal yang mencurigakan baik di kantor maupun di studio NET. Kami tetap menghubung kepada masyarakat, sebecil apapun informasi terkait dengan adanya perancaman, aksi teror. Silakan segera dengan cepat untuk menginformasikan kepolisian. Dan yang pasti, kita juga akan melakukan penyelidikan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan, memberikan satu asli teror ataupun ancaman-ancaman, kita akan melakukan penyelidikan. Setelah dipastikan aman, seluruh karyawan NET diizinkan kembali ke dalam gedung dan kembali beraktifitas. Hingga saat ini, polisi masih mendalami kasus ini dan memburu pengirim pesan singkat berisi ancaman. Meski ancaman bom tak terbukti, polisi akan terus menelusuri siapa yang ada di balik dari aksi teror terhadap NET. Teror terhadap media masa sendiri bukan hal baru. Januari lalu, sebuah stasiun televisi swasta di Bilangan Jakarta Utara juga mendapatkan ancaman serupa. Hingga akhirnya polisi berhasil membekuk pelaku tiga hari setelah ancaman diberikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!